Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, Wahai Imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu, kata Hasan Basri, sungguh salah penilianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Saya ingin tanya, Bukankah selama ini kau bermaksat misanmu tidak pernah berfikir kepada Allah? Orang itu bilang, iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang, iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang, iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majlis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan, iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa.